Terkait Pilkada DKI Jakarta, sejumlah aliansi masyarakat di Jakarta Utara menggelar rapat akbar menolak Basuki Cahayapurnama atau Ahok menjadi gubernur kembali. Sementara Sandiaga Uno menanggapi santai kabar Mardana Ali Sera atau Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini mendampinginya. Dinamika pemilihan gubernur DKI Jakarta kian meninggi jelang pendaftaran pasangan calon pada 21-23 September. Ratusan masyarakat tergambung dalam aliansi masyarakat Jakarta Utara menggelar rapat akbar menolak Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali terpilih. Rapat dihadiri sejumlah tokoh seperti Amin Rais, bakal calon gubernur DKI Jakarta Yusril Iza Mainra dan wakil ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufiq. Nah jadi kita tahu Ahok anti orang kecil, dia hanya menyembah konglum berat, pemodal, orang kecil digusur, ditendang, dihina dan lain-lain. Saya kira inaf-inaf lah. Saya kira gitu. Sementara itu Yusril Iza Mainra mengklaim telah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan untuk maju sebagai kandidat calon gubernur. Dari kubu Sandiaga Uno, bakal calon gubernur yang diusung dari Partai Gerindra menanggapi santai kabar pengajuan nama Mardhani Ali Sera dari Partai Keadilan Sejahtera untuk mendampinginya. Begitu pola informasi akan dipasangkannya Tri Risma hari ini dengan dirinya. Sandi menyerahkan sepenuhnya keputusan nama pasangan calon kepada pimpinan Partai Gerindra dan koalisi kekeluargaan. Tentunya itu bagian dari dinamika, bagian dari aspirasi dan kami sangat hargai. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, Bu Risma itu sosok yang sangat fenomenal. Dan beliau mempertimbangkan Jakarta, ya kami alhamdulillah sekali. Apapun itu nanti keputusannya, saya serahkan mekanismenya di diskusi dan keputusan dari pimpinan Partai dalam koalisi kekeluargaan. Sebelumnya, Partai Gerindra DKI Jakarta juga telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifulo dan Deputi Gubernur DKI Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Silviana Murni untuk bakal calon wakil Gubernur DKI Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.